Tradisi unik dilakukan Polres Badung dalam memperingati Hut Bayangkara ke-72 tahun 2018. Salah satunya dengan menggelar tradisi Megibung yang juga melibatkan anggota TNI. Selain mastarikan tradisi ini, kegiatan ini diharapkan mempererat hubungan kekeluargaan antara personil TNI dan Polri. Serangkaian siukuran Hut Bayangkara ke-72, pemandangan berbeda hadir di halaman MAP Polres Badung. Di tengah cuaca mendung, ratusan personil Polres Badung dari semua fungsi satuan, para kapolsek serta perwira, menggelar tradisi unik Megibung atau makan bersama, duduk sama rata dengan seluruh anggota. Selain personil Polres Badung, tradisi Megibung ini juga melibatkan Koramil, Brimob, serta perwakilan Limas Menguing. Sebelum menikmati hidangan yang disuguhkan, anggota Polres, Polsek, Koramil, dan Brimob membaur menjadi satu tanpa adanya sekat. Acara yang baru pertama kali dilaksanakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan di antara seluruh keluarga besar Polres Badung maupun dengan TNI sebagai partner kerja aparat kepolisian. Jadi untuk filosofi ini lebih menjurus kepada kebersamaan, kesamarataan, kita selama berlasan-lasan tugas. Dalam rangka hari Bayang Karaguti Berduhani, kami bersyukur atas segala kinerja yang sudah kami peroleh. Kami sangat apresiasi sekali, kegiatan seperti ini baru pertama kali dan sangat berkesan sekali. Apalagi kami duduk di sini kemudian menikmati tantap makan yang disajikan begitu pemeriah. Kegiatan tersebut sebagai ungkapan syukur atas kinerja baik melalui program promotor atau profesional, modern, dan terpercaya yang terus diupayakan kepolisian Resort Badung. Di setelah acara Megibung, Kapolres Badung menyerahkan hadiah bagi para pemenang berbagai lomba yang digelar serangkaian hut Bayang Karaguti Berduhan. Dari Badung, Bagus Alit, INews melaporkan.